Sementara itu polisi terus mendalami kasus tewasnya 5 orang di pelabuhan Martapura Baru. Untuk mengunggap penyebab pasti tewasnya 5 orang diduga akibat menghirup gas beracun ini, polisi meminta keterangan sejumlah sakti, termasuk Nakoda dan ABK, Envy Sumie. Kasus tewasnya 5 orang di palka ruang penyimpanan barang Envy Sumie masih didalami petugas kepolisian. Dugaan sementara kelimanya tewas akibat terhirup udara beracun. Kapolresta Banjermasin, Kombes Pol Anjar Wicaksana mengatakan, pemeriksaan terhadap Nakoda dan ABK, Envy Sumie dilakukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab memerintahkan para pekerja masuk ke palka. Saat ini sudah kita lakukan penyelidikan, pemeriksaan Nakoda kapal maupun kru kapal lainnya. Yang jelas memang sudah ada terjadi laka kerja, kita tinggal nanti mencari siapa yang melalai dalam hal ini. Yang jelas nakoda kapal, kemudian beberapa orang kru, kemudian yang menghidupkan atau menjalankan kriu, yang mengangkat itu namanya krennya. Nanti kita selidiki dulu siapa yang menyuruh. Seperti diberitakan sebelumnya, tiga pekerja bongkar muat dan satu mandor tewas di palka kapal yang mengangkut kernel atau biji sawit tersebut. Selain itu, seorang petugas medis klinik pelabuhan ikut meregang nyawa saat berusaha menolong. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainus melaporkan.